Assalamualaikum selamat datang di diras dairi hari ini saya akan membuat cemilan yang praktis yang enak yang enggak ribet bahannya juga gampang dan mudah didapat cemilan dari wafer enak banget langsung aja ya guys bahan-bahannya terdiri dari wafer saya memakai wafer roro vanilla susu kental manis keju dan butter sudah cukup itu aja bahan-bahannya ya guys kita aja langsung ya mulai cara pembuatannya seperti apa sekarang kita hancurkan wafernya kalian bisa dihancurkan dengan tumbukan bisa dihancurkan dengan food processor kalau saya dengan tangan aja ya praktis kita nggak saya sudah cuci dengan bersih ya guys ini sudah hancur ya sudah halus begini kita masukkan kental susu manisnya ya sudah nih sudah kita aduk ya sampai merata sampai dia menyatu ya kita makan lagi sedikit lagi biar dia benar-benar menyatu ya si biskuitnya wafernya benar-benar karamel gitu nah seperti ini ya guys tuh sudah kita sekarang olesi ini dengan butter dengan butter ya kita olesi sininya nya dengan butter lalu kita masukkan ini olesi ya sampai merata ini sudah merata ya sudah diolesi dengan butter kita masukkan adonan wafernya ya kita tekan-tekan ya ini sudah ya sudah di tekan-tekan sudah merata semua sudah padat kita taburi keju kita masukkan oven sebentar aja ya di oven cuma 15 menit Oke kita matikan kompornya ovennya sudah matang ya kita keluarkan dari oven tadaaa sudah jadi nanti setelah hangat tidak begitu panas kita potong-potong dan nanti kita lihat hasilnya oke ini sudah dingin kita potong ya ya guys hasilnya seperti ini 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 tuh kejunya ini wafernya ya keju dan wafer perpaduan yang sangat ajib yang sangat estetik kita cicip ya kita cicip ya hmm masya Allah ajib banget kalian wajib coba guys ini makanan cemilan tersimpel terenak masya Allah jangan lupa jangan lupa jangan lupa di like comment share and subscribe terimakasih bye bye bye